Selebritis ID Dengan pola hidup, dengan genetik Atau juga dengan pergantung nasib Karena kalau dilihat dari saya Ya emang nasib kue Karena genetik gak ada Hidup sehat, hidup sehat Jadi ya memang sesuatu yang harus saya alamin Ya mungkin itu tujuannya Saya alamin ini Supaya kasih awareness juga buat teman-teman Jangan takut untuk medical check Lead detection is the best Mungkin itu tujuan, anggap aja itu tujuannya Gak ada yang salah kan Jadi memang depan perumahan itu memang enggak ya? Enggak ada Mungkin soal kerjaan tadi ya kan Nyambung dari tadi Sekarang lebih pilih-pilih gak? Kan tadi sempat bilang apa Terima-terima kerjaan Tapi pilih-pilih gak? Melihat kondisi yang sekarang masih pemulihan Oh Pilih sih mungkin pilih ya Enggak sih Enggak tau Belum mikir sih Cuman ya Kalau misalnya ada orang mau kasih kerjaan Ya tentu kita pasti harus pilih Maksudnya Bukan menolak rezeki Cuman kan kalau kita mengerjakan sesuatu Setengah hati kan enggak baik Ya kan? Jadi semua itu kan berdasarkan dari feeling juga Bukan untuk masalah uang Uang betul penting Tapi ya itu Kita harus mengerjakan sesuatu Sepenuh hati gitu Jadi kalau ditanya pilih apa Enggak ya pasti pilih lah Gitu Hadiah natal Karena Literally bener-bener sebelum natal Mudah-mudahan ya udah sehat Gitu kan Jadi ini bukan cobaan Ini kalau Kayak tadi Ini buat saya adalah Hadiah juga Kenapa? Karena Ini luar biasa banget Teman-teman mau datang kesini Karena buat saya ini Buat Kesempatan saya untuk ngomong gitu kan Karena kalau bukan sama kalian Gue gak bisa ngomong ini secara lebih Luas gitu kan Untuk memberikan awareness Jangan takut cek kesehatan Perduluh dengan kesehatan Ini tabuhan kita untuk masa depan Gitu Kemarin yang dibetak perut sebelah kiri? Perut bawah Sebelah Tengah Tengah Agak sedikit ke kiri Jadi prosesnya berapa lama? Operasinya berapa lama? 2 jam 2 jam ya Gagak tau kan gue udah Apalagi mau Buat gue Jadi itu posisnya kayak 2 jam prosesnya Kayak sasar Betul Dan itu setelah sadar Mungkin rasanya seperti apa? Gue mual Gue mual banget kan Gak tau belum pernah Cerita orang sih gitu Tapi katanya sih memang betul Kayak sasar Iya Perut bawah Betul Iya Karena Biusnya juga spine Iya Persis kayak sasar Cuman bedanya Kalau sasar ngambil anak Ini ngambil si Daging Jadi Bisa nyadar Maksudnya sadar diri Setelah berapa jam dari Terus bikin Selalu sadar Karena kita tuh di Biusnya Bius spine Bukan bius Bius mental Iya 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 Jadi saya di ruang operasi Sambil diaduk-aduk Itu perut gue Ngobrol sama dokter Beneran Bercanda-bercanda Gitu Jadi ya Tapi Setelah bangun sih Gue setengah mati Karena gak kuat Kayaknya efek Efeknya tuh dingin gak sih Nah Canggihnya rumah sakit gue ini Yang Kalian silahkan cari tau sendiri Jadi Pas di meja operasi Itu Mejanya itu Udah pake penghangat Ruangannya dingin Setengah mati Parah Dingin setengah mati Tapi ya itu Canggihan rumah sakit ini Dia Apa namanya Bednya itu Udah pake penghangat Anak banget gokil Udah Tapi ya itu Apa ya Saya gak kuat sama anestesinya Itulah Mual Satu kali 24 jam Setengah mati Itu Selain malah Lagi Lu perasaan Suasai operasi Oh iya Ini pelajaran juga Teman-teman Kalau mau operasi Jangan capek-capek Kenapa Karena saya Waktu sebelum kerja Masuk kan Tanggal 19 November Tanggal 18 Itu masih promo film Jadi Aduh Ya habis kan udah mikir Gue udah masuk rumah sakit Gue gak bisa cari duit kan ya Jadi habis-habisan deh tuh kan Hajar bleh Atau nanti Kalau misalnya Gue udah masuk rumah sakit Gue istirahat Seperti itu Ternyata Setelah kerja keras Tengah mati Capek luar biasa Operasi Setelah itu Malah badan gue Lebih berasa hancur Capek Kayak bener-bener Pegel banget Karena badan belum recovery Dari Lelah kerja Terus tiba-tiba Kan namanya juga operasi Udah disuntik Iya Jadi kayak Aduh Tengah mati sih Jadi itulah Tapi gak apa-apa Dinikmatin Jadi justru ada cerita Turn up Let's Let's go Tengah mati sih Tengah mati sih